pengen nangis boleh gak sih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandroy udah lama ya sebenernya gue gak pernah lagi, bukan gak pernah sebenernya gitu loh udah lama jadi gue gak reaksikan lagi tentang Alif Bata atau musik-musik tentang Alif Bata tapi memang karena channel gue ini sendiri juga harus gue kembangkan juga gitu loh harus gue kembangkan juga Alif Bata itu sendiri kan sebenernya gak untuk channel ataupun kita mengenal Alif Bata itu sendiri kan sebenernya gak terfokus dengan hasil seninya dia, hasil ketihauan dia, hasil kesadaran dia gitu loh tapi ya kan, kita jangan terlupakan juga di bilang gitu loh ada di sekeliling dia, di sekitaran Alif Bata itu sendiri yang mereaksikan dia ataupun yang bikin reaktor itu sendiri dalam artian reaktor-reaktor itu sendiri yang membuat dia itu sendiri semakin bahasanya semakin terkenal untuk sekarang ini gitu loh kan ya ini hasil-hasil dari para reaktor semua ya kan thanks buat untuk para reaktor semua, thanks buat dulu semua semoga dalam arti kebersamaan kita itu sendiri ya tujuan kalau gak salah dari kekompakan dari para Alif Bata itu sendiri adalah tujuannya adalah kebersamaan semoga dengan kebersamaan kita itu sendiri di banyak kita bisa membangun kesuksesan kita ya, kita bisa membangun hajat-hajat kita yang berhasil dan juga membangun keberkahan ataupun mendapatkan keberkahan ya kan untuk bersama, amin ya oke, untuk semuanya juga ada pertanyaan juga dari yang lain-lain juga ada bang ya, kita ataupun di belanya saya sering untuk mereaksikan Alif Bata ya gitu loh, tapi abang tau gak di belanya dengan mas Alif Gustahiyat itu sendiri sebenarnya sudah, sudah gue jabarkan ya di video konten gue sebelumnya, coba cek aja gitu loh kan ya tapi, guys, mungkin buat lo semua yang sudah pada tau Alhamdulillah, yang belum pada tau, udah pada tau belum kalau sekarang, mas Alif Gustahiyat ataupun mas Alif Bata bisa kita kenal ataupun bisa kita cari tau infonya dan dia sudah masuk di Wikipedia oke, mau atas akhirnya, bacot dulu bacot bacot, 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 bacot oke, ya, ini gambaran aja ya, ini yang gue dapat nonton di Wikipedia ya, disini untuk WPT itu sendiri, kita lihat ya, ini udah bahasa Indonesia ya ya, Alif Gustahiyat ya, Alif Gustahiyat itu lahir di Ponorogo, Jawa Timur umur Indonesia tahun 1988 umur, udah masuk di 32 tahun, ya ininya adalah gitaris berkebangsaan Indonesia namanya dikenal secara luas di media sosial dengan sebutan Alif Bata Fingerstyle karena unggahannya yang cukup fenomenal berupa video permainan gitar fingerstyle-nya pada kanal Youtubenya nah, Alif telah menuai pujian dari jutaan pemirsa dan pelanggannya subscriber dan termasuk untuk kita, untuk para rakyat itu sendiri baik dari kalangan awam maupun pesohor dalam negeri dan luar negeri sebut aja ya, disini ada tulisannya DMS, Dewa Bujana, Fancu, Alexander Misko, Uncle Igot, Sinister Gates ya, Brian May, David Bayu, Danang Jaya, dan lain-lainnya ini kan, dalam unggahannya Alif banyak memainkan lagu-lagu yang sudah lebih dahulu terkenal ya, sudah gue gambarkan atau gue jabarkan sebelumnya Alif juga telah menciptakan beberapa musik sermental diantaranya Munda Jatku, Bumi Ku Tak Lagi Ramah, Ironik, dan Grise ya, memang ya, kan, kisah dari Bang Alif Batu itu sendiri adalah dia membawa lagu yang bener-bener smooth banget untuk kita ya, entah itu musik rock, ataupun apapun itulah di beli tapi smooth dan enak di senin, atau dapat enak untuk dikenal ya, gitu kali ini, kali ini gue akan berbeda, gitu kali ini gue akan berbeda jadi gue akan, gak akan dalam mertan untuk mereaksikan lagi gak akan lagi mereaksikan akan tetap mereaksikan lagi ya maksud gue, untuk di video ini gue gak mereaksikan untuk di videonya, ataupun dari yang matian cover-covernya dari belakang Alif Batu ya, tapi disini ada loh ya, ini karya dari para konten-konten kreator kita sendiri ya, dari konten channelnya itu Alif Rindo ada Alif Batu di lagu ini membuat menangis hingga para reaktor Alif Batu ada pegerangan sih kawan udah gede juga, masih baik berantem, mbak ya, gitu loh gara-gara Alif Batu itu sendiri dibuatnya bisa membuat nangis kita semua nah, untuk video ini seperti apa jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalakan, jika diaktifkan oke, kita langsung masuk untuk ke video ini yuk ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para Alifers-Alifersmania di seluruh penjuru dunia oke, guys, Alifers selalu dalam kesehatan dan semoga kita selalu dalam perlindungan ini kenapa itu? ya, sebentar guys kalau misalnya dulu dari itu sendiri tadi baru kita ngambil gambaran ya reaktornya itu sendiri kebanyakan gak kalangan dari dunia maksudnya gak kalangan dari orang muda aja orang tua pun juga banyak loh ya, untuk yang menjadi, akhirnya dibalanya menyerahkan dirinya untuk menjadi, untuk membuat konten Alif Bata gak tau kenapa itu dia, kalau sudah masuk hobi, gimana lanjut ya pada video kali ini Mimi ingin share ke kalian nih, First tentang salah satu coveran Bang Alif yang begitu sangat rasa aura karismanya yang terbukti bisa membius pendengannya serasa bisa merasakan pesan lirik dari lagu tersebut lewat permainan ada pesan lirik pesan dari hati akan sampai juga ke hati betul kan, First yang Mimi omongin? yap, benar dan sampai-sampai banyak musisi-musisi dan para reaktor-reaktor Bang Alif yang dibikin nangis karena mendengarkan petikan Bang Alif benar kan? kita tonton videonya bareng-bareng ya, First ya aduh, gue biasanya nonton video di baca harus ada kopi nih sebenarnya gue lupa bikin kopi nih jadi pada saat ini aku siap emm the guitarist yap, gitaristin jasa giga Alif Bata Alif Bata ke Indonesia jadi Alif membuat an absolute masterpiece with this car I've heard other people do it no disrespect to them but they just can't come near Alif a tape I'm gonna start cutting some money right now hmm 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax itu hanya di banyak konten lebih kekenanya dalam materi mungkin ke game game-game game Android ya itu pun Android ringan gitu loh Android ringan lebih ke game ataupun game tentang keluarga gitu loh nah sebelum-sebelumnya gue belum kenal sebenarnya Alibata mohon maaf banget mohon maaf banget dibanding gue itu adalah dibelahnya orang yang kudet kali ya lebih terbilang kudet gitu loh gue sebenarnya suka musik gue suka musik untuk lagu pun juga gue suka gitu tapi gue juga anehnya gue gak paham sebenarnya untuk di Alibata sebelumnya gitu tapi awal-awalnya pas gue denger gila ini petikanya gila nyentuh banget memang ada maksud sebenarnya dari Bang Alibata karya-karya Bang Alibata yang dikasih ataupun coveran dari Bang Alibata ke kita yang dikasih itu sendiri ada maksud tersendiri ada maksud tersendiri dan itu hanya Bang Alibata dan kita sendirilah yang tahu maksudnya sebenarnya lagu ini seperti apa gitu loh jadi setiap orang bebas untuk berekspresi dengan karyanya atau dari coveran Bang Alibata ya kan gitu loh dan rata-rata positif hasilnya oke kita lanjut lagi ya so krisp so clear ya kan bener kan dening banget ada bawang kan disini kan sama nih di Bang Alibata rasa ada bawang aduh kenapa kenapa gue yang nonton jadi terharu juga kalau musik kayak gini aduh so sad so sad tapi kenapa kembali kau kan Kenapa-apa bikin nangis Kenapa gue dibikin kayak gini sih Aduh saya Ini hasilnya benar-benar saya bikin nangis Tadi Allah Tidak sebentar guys Gue ini kalau misalnya denger kayak gini kan Dibatannya Kenapa langsung dalem banget ya Kenanya ya Gila-gila-gila Maksud gue malah sekarang ini malah kepikirannya Gue ngeliat Di era pandemi yang sekarang ini Dibatannya gue malah kepikirkan Pas gue dengerin lagu ini sendiri Dibatannya gue malah mempikirkan seorang nakes Bukan gitu loh para-para nakes itu sendiri Yang sekarang lagi berjuang Gue punya temen Gue punya temen nakes Sudah masuk 5 bulan ini belum bisa pulang Belum bisa pulang Karena memang untuk ngurusin Ya ini dia di banyak para pasien-pasien yang ada Dan dia memang belum bisa pulang Belum bisa pulang Gue gak tau Gue jadi malah kepikiran gitu loh Gue malah kepikiran Untuk keluarga gue Jadi gue sendiri temen-temen gue itu sendiri Yang masih berjuang gitu loh Di era pandemi ini sendiri Di masa seperti ini sendiri Kita masih tetap dalam artian Mencari rupiah Ya Bertempur Mencari rupiah Ya Dimana yang kita khawatirkan Dibatannya Itu sendiri Dibatannya dengan virus yang ada Itu sendiri Buat lo semua Buat lo semua Tetap semangat Tetap semangat Yang cari kerja tetap semangat Yang prokes tetap Jalanin prokes Ya Jangan lupa masker Ya Gue harap Dibatannya Kita semua Dibatannya bisa Bahasanya Dibatannya Bisa menenangkan diri Bisa berpositif Ya pikiran kita itu sendiri Karena tujuan kita itu sendiri Untuk jaga prokes ini sendiri Adalah tujuan untuk bersama Gitu loh Jadi Ini gue sekarang Ngomongnya udah mulai-mulai Agak ngelantur sebenarnya Gue udah kemana-mana Tapi yang pasti Dibatannya mungkin Lo udah paham Maksud gue Lagu ini sendiri Dibatannya yang bikin kena Intinya Ya Intinya Untuk kita semua Tetap semangat lah Tetap semangat aja Gitu loh Ya Allah Gue jadi pikirin kemana aja nih Allahul Khafi Tuh guys Bener kan Langsung kepikiran Kepikiran gitu loh Pas yang gini-gini Langsung kepikiran Jadi Bener-bener Aduh Kepikiran Gitu Allah Kepikiran Jadi Gue malah sekarang Menjadi berpikir tentang Ya maksudnya Tentang keluarga gue Atau dalam arti Istri gue Yang sekarang mungkin Bekerja gitu kan Allah Kenapa langsung Kepikirannya langsung Kena semuanya Maksudnya gitu loh Kena ya Ini kayak semacam Apa Kenan Kayak misalnya Kalau bisa kita Ngingat Apa yang kita lakuin Kita lakuin sebelumnya Gitu loh Mungkin yang Fatal Ataupun yang parah Atau yang salah Ini saatnya Kita pas dengerin lagu ini Ini mohon maaf Kita merenungkan diri deh Kita merenungkan diri Sambil dengarkan lagu ini Ini lagunya Enak banget Pengen nangis boleh gak sih Dengerin lagu kayak gini Jadi Antara pengen gue lanjutin Enggak gue lanjutin Gitu loh Tapi kalau misalnya Enggak gue lanjutin Sayang juga Ini mungkin Dibelangnya kelemahan Paloreaktor ya Kayak sama seperti gue Baru denger dikit Teringat apa Baru denger dikit Teringat apa Dibelangnya Dan ini gue Kayak semacam klise Gitu loh Dikit tak Tadi gue dimikir Tentang masalah nakas Tadi gue dipikirnya lagi Ya tentang pekerjaan gue Gitu loh Di luar sini Istri gue Yang sedang bekerja juga Gitu loh Sekarang tadi Ini Gue pikir lagi Di banyak Dalam-dalam banget Yang tentang Pesalahan-pesalahan gue Sebelumnya Sekarang gue malah Kepikiran tentang Keluarga gue Anak-anak gue Allah Berkasih Aduh ya Allah Lanjut ya Guys guys Ini gue baca lagi Disini ada komen lagi Dari mas Koji Kustanton Gue misalnya lihat Disini ya Dia mengatakan Gue pengen teriak Sambil nangis Dengerin melodi ini Ketika gue inget Sama almarhumah Istri gue Yang meninggal Karena cancer Seakan dunia Berhenti berputar Dan seakan suara Hanya suara gue Yang terdengar Saat melatapinya Ketika dia menghubuskan Nafasnya yang terakhir Sunyi sekali Sekarang Semoga istrinya Dibanya Dapat Diterima yang layak Yang bunyi Dosa-dosanya Mas Koji Kustanton Dan mas Kojek Diberikan kesabaran Yang tinggi Kesabaran yang tinggi Ketabahan yang tinggi Ya mas Allah Memang lagi sayang Sama istri mas Aduh Kenapa yang gue nyampe Kesini sih Aduh Allah Gue cuman kasih tau sama lu ya Ini dalem Bener asli Gue kasih tau beberapa kali Ini lagu ini dalem Ya Ketika lu lagi tidur Lu lagi menenangkan diri Dengan masalah lu yang ada Ini lagu Kayak semacam Hilas balik Hilas balik Gitu lu Kita lakukan kesalahan Dengan siapapun Ini hilas balik lu Sampai Berfikirnya bahwa Mengatakan Oh ini bukan orang yang salah Bukan orang lain yang salah Di diri kita sendiri yang salah Apa yang telah kita perbuat Mungkin untuk yang Salah itu sendiri Ya ini hasilnya Wah gila Allah Dari sekian kehebatannya Itulah salah satu kehebatan Bang Alif Mampu menyampaikan pesan diri Lagu kepedangannya Melalui suara petikan gitarnya Sungguh indah dan merdu Permainan yang berasal dari hati Akan sampai juga ke hati Jangan lupa bahagia ya Salam Alifers dari Mimin Dan sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permainan melalui hati Akan sampai ke hati Dalam Ya Dari sini gue bisa menyimpulkan Itu benar Maksudnya Kalau misalnya Bang Alif Bata Setiap Memberikan Coveran dia itu sendiri Ada maksud tertentu Dan ini Dalam banget Dalam banget Wajar Kalau misalnya para reaktor Ataupun siapapun yang mendengarnya Gue yakin Mimpanya pasti Akan terharu Dan sedih Terharu dan sedih Entah mereka dibayangkan Membayangkan tentang apa Apapun itulah Dibayangkan tentang Membayangkan tentang Kesalahan mereka sebelum-sebelumnya Atau tentang Membayangkan Membayangkan tentang Orang-orang Di sekitar dia Intinya Intinya Ya Gitu loh Seni Bisa mengubah dunia Seni Bisa membuat mood loh Seni Bisa membuat kebahagiaan Untuk semua Oke Ya itu aja Ya untuk selanjutnya Mungkin gue tetap akan Kembali lagi Untuk konten-konten gue Tentang mengalipata Jangan lupa subscribe-nya Like dan komen-nya Lakin diaktifkan Gue tutup dulu Karena gue pengen Naksin dulu Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!